Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat projek akhirat Mandi adalah kewajiban bagi setiap umat muslim Dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman Mandi ini tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran Namun juga menyegarkan badan setelah lelah beraktifitas Sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu Nah terkait kebiasaan mandi Setiap orang memiliki waktu dan frekuensi mandi yang berbeda Namun menurut Rasulullah SAW Mandi yang tepat sebanyak di waktu subuh atau sebelum subuh Karena pada saat itu air mengandung ozon yang lebih tinggi Sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membuat anda awet muda loh Nah serta meningkatkan daya tahan tubuh kita Sebaliknya ada tiga waktu yang seharusnya tidak boleh untuk kamu bermandi Nah kapan sajakah waktu yang dilarang untuk mandi tersebut? Waktu yang dilarang mandi bagian pertama adalah Jangan mandi 30 menit setelah sholat asar Di waktu itu kondisi darah dalam tubuh sedang panas-panasnya Jika anda mandi pada saat itu maka tubuh akan terasa lemah dan letih Jadi kurangilah mandi pada waktu ini jika ingin anda tetap sehat Dan waktu yang kedua adalah Jangan mandi setelah maghrib Lebih baik pada waktu ini anda disarankan tidak mandi lagi Sebab pada pukul 18-19 kondisi jantung anda melemah Sehingga jika anda masih tetap memaksa melakukan mandi Akan sangat bahaya bagi kesehatan tubuh Penyakit paru-paru basah pun akan menyerang tubuh anda Dan waktu yang terakhir adalah Sesudah sholat isa hingga jam 12 malam Di waktu ini seharusnya tubuh beristirahat Dan jantung tidak siap menerima siraman air pada jam tersebut Bukan hanya itu Penyakit reumatik pun akan menyerang tubuh anda kapan saja Nah sekarang Kapan sajakah baiknya untuk kita mandi Agar tetap bisa menjaga kesegaran Kebesihan dan kesehatan tubuh kita Berikut ini adalah waktu yang paling baik untuk kita mandi Dan sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Nah waktu yang paling baik untuk kita mandi adalah Mandi Pazar Atau mandi sebelum subuh Dari rentang waktu jam 2 pagi menjelang subuh Mengfaat mandi di sepertiga akhir malam ini adalah Jika ditinjau dari kesehatan dan penelitian kesehatan Ternyata memiliki mengfaat yang sangat besar Mandi pagi dengan air dingin tentunya hal biasa dilakukan setiap orang Tapi tau ke anda bahwa mandi pada saat sebelum waktu subuh tiba Akan membuat badan kita lebih sehat dan awet muda loh Dulu para nabi dan rasul biasa menghidupkan waktu fajar Dengan segala aktivitas ritualnya Fajar disini maksudnya adalah jauh waktu sebelum matahari terbit Lalu kebiasaan itu diikuti oleh para tabiin dan para salafus sholi Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada ilahi Dan termasuk pula kebiasaan mandi di kalapajar Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi turun temurun pada semua pengikutnya Tak heran bila orang tua zaman dahulu fisiknya lebih kuat Dibandingkan dengan kita dan orang tua kita pada zaman sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh